Mengenal sosok Rizka Natakusuma, anak Bupati Pandagelang di Sorot punya gaya hedon, akan menikah dengan mualaf asal Korea. Rizka Amalia Ramadhani Natakusuma tengah menjadi sorotan netizen soal gaya hidup hedon menjelang pernikahannya. Gaya hidup putri pertama Bupati Pandagelang Irna Narulita dan anggota DPR RI Raden Ahmad Dimyati Natakusuma ini pertama kali disenggol oleh pengguna Twitter. Dalam cuitannya, pengguna Twitter tersebut menyoroti tas mewa bermerek YSL yang dipakai Rizka. Lantas bagaimana kasusok Rizka? Rizka Natakusuma merupakan putri dari pasangan Ahmad Dimyati, Natakusuma, dan Irna Narulita. Perempuan kelahiran 5 Maris 1993 ini diketahui memiliki sebuah franchise strik boba di daerah Pandagelang. Selain itu, Rizka juga sempat mencalonkan diri sebagai celak di bawah naungan Partai Nastem pada 29 mes lalu. Alumni Church Washington University ini dikabarkan akan melangsungkan pernikahannya dengan seorang mualaf keturunan Korea, Sang Ho Han, pada minggu 7 Mei mendatang. Nama Rizka mulai disorot, usai beredar unggahnya memperlihatkan dirinya menggunakan tas mewa. Menurut Bupati Pandagelang, Irna Narulita, tas tersebut merupakan hadiah dari calon suami Rizka saat masih pacaran. Sebab Irna mengaku tak mampu membelikan tas mewa tersebut. Dengan kondisi penghasilan ibu dan bapak cuma mampu membiayai pendidikan anak-anak saja, kalau untuk barang-barang paling juga yang murah. Kata Irna saat dihubungi terbunbanten.com melalui sambungan telpon pada Kamis 27 April. Lanjut Irna, persoal yang menimpa anaknya dia tak ingin ambil pusing, sebab saat ini masih fokus untuk pernikahan Rizka. Irna menjelaskan putrinya tersebut akan menikah pada 7 Mei mendatang di Kebupati Pandagelang dengan seorang mu'alaf asal Korea Selatan bernama Sang Ho Han. Sang Ho punya nama Islam yakni Syakib Abdurrahim, ujarnya. Menurut Irna, calon mantunya tersebut memeluk agama Islam pada 14 November 2022 di hadapan keluarga Dimyati dengan dipimpin keisil Korea bernama Kihaji Abdurrahman di Masjid Islamik Center, Taiwan. Kemudian setelah itu, Sang Ho belajar agama selama satu bulan di masjid tersebut, sehingga sertifikatnya baru keluar pada 22 Desember 2022 kemarin. Mohon doa restunya semoga pernikahannya lancar, serta Rizka dan Sang Ho menjadi muslim yang taat. Pungkasnya. Pungkasnya. Terima kasih telah menonton!